Mengapa di dalam sebuah software development lifecycle kita menggunakan sebuah metode yang bernama Object Oriented Programming? Kenapa tidak menggunakan cara lama, yakni prosedural? Jawabannya simple, ketika kalian membuat hal yang serupa dan selalu berulang-ulang, teman-teman, selalu berulang-ulang. Kalian membuat fitur A, B, C, D dan selalu dipakai berulang-ulang. Kalian tidak perlu membuatnya dari awal lagi, kalian tidak perlu membuatnya dari nol lagi, atau kalian tidak perlu membuang waktu terlalu banyak karena kalian mengetikan baris program yang itu-itu saja sebenarnya. Nah, dengan Object Oriented Programming, kalian membuat sebuah blueprint, kalian membuat sebuah master, yang nantinya master atau blueprint tersebut akan kalian gunakan pada objek-objek tertentu. Saya ambil contoh seperti ini ya, misalnya kita membuat sebuah blueprint terhadap sebuah konstruksi bangunan ya. Nah, konstruksi bangunan ini nanti akan dipakai terhadap objek-objek misalnya perumahan, kemudian mall, kemudian apartment ya, dan lain sebagainya. Atau office, dan lain sebagainya. Atau ruko, seperti itu teman-teman. Maka dari itu, ketika kalian menggunakan Object Oriented Programming, ya, dengan pemprograman yang berbasis atau berorientasikan objek, ya, waktu kalian akan jauh lebih tersimpan. Ya, tenaga kalian akan jauh lebih efisien dan efektif. Baiklah, teman-teman, sampai jumpa di kelas Object Oriented Programming bersama saya, Arya Febian, founder PT Duta Media Teknologi, atau yang lebih dikenal dengan nama DUMED School. See you. Bye. Bye.